Dampak cuaca ekstrem juga dirasakan warga yang tinggal di utara Pulau Jawa. Akibat banjir rob akses jalur pantura nyaris lumpuh. Banjir rob nyaris melumpuhkan akses jalan pantura Semarang menuju demak atau sebaliknya. Kemacetan tidak terelakan mencapai 6 km. Ketinggian air mencapai 50 cm. Tidak adanya pompa dan buruknya saluran drainase membuat banjir rob tak kunjung surut. Polisi mengimbau pengendara mencari jalan alternatif untuk menuju ke demak atau sebaliknya. Sejumlah pengemudi nekat melintasi genangan banjir di Samarinda. Tidak sedikit pengendara roda 2 harus mendorong kendaraannya karena mesinnya mogok karena kemasukan air. Hujan deras menenggelamkan sejumlah titik hingga mencapai 50 cm. Upaya pemerintah mengurangi banjir terhambat ulah warga yang sengaja menutup parit dengan semen sehingga petugas kesulitan membersihkan saluran air. Tim Sar gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi korban terakhir yang tertimpa longsor tambang emas ilegal di sungai Abu Solok, Sumatera Barat. Evakuasi tak mudah. Tim Sar harus melalui jalur ekstrem berlumpur hingga menyeberang sungai selama 12 jam. Kini seluruh korban tambang emas ilegal berhasil dievakuasi. Dari 25 korban, 13 orang meninggal dunia.